lanjutkan lagi berikutnya saya akan buat login untuk wali di kasus ini login wali dan login operator itu sebenarnya menggunakan halaman yang sama ya kalau kita mau pisahkan boleh saja contohnya misalnya ini untuk wali nih karena tampilannya lebih bagus ya untuk operator kita pakai halaman login Laravel saja misalnya itu boleh saja atau sama-sama pakai snit nanti tinggal ganti bagian titelnya saja itu juga boleh saja contohnya disini yang url nya slash login itu saya gunakan untuk operator oke berarti kita buka login snit kita kasih penandanya di bagian atas itu welcome to snit triangel sentar snit ini dia bikin yang bikin rame template-nya itu karena dia pakai apa namanya tuh image nya itu dia pakai span ya bukan pakai gambar oke ini saya buat misalnya login operator oke ini sudah ada login operatornya kemudian nah kalau kita mau buat login wali berarti berarti misalnya url nya login slash wali misalnya nah kita mau buat seperti ini berarti kan kita buat routernya dulu nih kita buat routernya dulu web.php kita buat ini wali kita buat routernya menggunakan router gate disini namanya login wali nah ini kita pakai login controller milik Laravel tuh begini ya login controller kelas koma fungsi nya adalah show login form namenya adalah login.wali kita lihat fungsi nya saya lupa namanya ini ya show login form show login form nya itu kita ganti misalnya show login form wali jadi kita buat satu metode lagi ya oke oke berarti disini tinggal kita copy kita duplikat saja namanya show login form wali udah nah dia tadi url nya ini nih login dash wali kita coba refresh harusnya ada muncul kalau kita mau ganti template nya kalau kita mau ganti template nya template nya mau kita ganti ini antara wali dan operator maka berarti kita buat nih login snit untuk wali ini kita tinggal save as saja kontrol shift s login snit underscore wali oke ini misalnya oke ini misalnya wali murid ya ada dua udah ditambahkan wali nih udah selesai oke jadi ada dua link seperti ini ada login wali kalau dia cuma url nya login saja maka yang muncul adalah login operator gitu kita buat saja link nya di bagian home ini ya di bagian home nanti tinggal di modif nih sebentar nya oke saya edit dulu nih welcome welcome nya itu kita modif di bagian mana sih welcome nya banyak sekali lah Rafael yang sembilan ini ini kan nanti kan kalian ganti dengan template kalian sendiri ya yang di halaman welcome nya ini oke jadi ini saya hapus hapus saja misalnya kita mau buat ih malah kosong dia sorry sebentar oh di atas ini ya ini saya ganti aja nih jika out maka arahkan ke home oke kalau tidak arahkan ke login nah ini nih yang ini kita copy oke ini saya buang aja seperti ini ini kan sudah ada login ya sudah ada login login apa nih login 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 di sini kita buat login operator oke kalau login operator ya url nya kan login rutenya kan login saja ini berarti adalah satu lagi login dot wali ini berarti login walimurid simpan kita lihat di url nya oke ini sudah ada login operator dan login walimurid login 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 ini ada login 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 simpan refresh login operator login walimurid login operator sudah benar login walimurid sudah benar login walimurid sudah benar nah ini tinggal di modif modif karena kan dia sudah beda blade nya oke saya coba dulu video nya sampai disini salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi